Di mana-mana kita sekarang sudah mencapai chapter terakhir dari mata kuliah INK atau HCI. Pada chapter terakhir ini adalah membahas tentang evaluations. Evaluations yang modelnya heuristik. Apa bedanya dengan evaluation yang Anda pelajari di bab 13? Nah, tujuan dari materi ini adalah kita akan membahas berbagai macam jenis-jenis inspection, jenis-jenis evaluasi yang heuristik. Perbedaan dengan evaluations yang Anda pelajari di bab 13 adalah di sini kita tidak melibatkan user. Kita melibatkan yang namanya expert atau orang yang ahli pada bidang atau aplikasi yang kita buat. Orang yang ahli HCI, orang yang pintar dan pengalaman dalam membuat atau menggunakan aplikasi smartphone, aplikasi yang populer, dan dia paham UI dan UX. Nah, jadi kita akan mengevaluasi berdasarkan pandangan dari expert system. Oke, sedangkan yang di bab 13 kita membutuhkan atau mengevaluasi dari sudut pandang user. Oke, nah materi week 14 ini atau chapter 14 ini sangat penting karena berhubungan dengan laporan yang Anda buat. Oke, jadi nanti di dalam laporan Anda ada chapter yang namanya evaluations, di mana nanti Anda harus menjelaskan gambaran atau hasil evaluasi terhadap mock-up yang Anda buat dari sisi expert. Oke, dari sisi orang yang sudah berpengalaman. Nah, saya jelaskan dulu mengenai metode-metodenya. Jadi, metode evaluasi ini ada macam-macam ya. Nanti ada yang modelnya heuristik, ada yang modelnya work-through. Yang pasti ada seorang expert, beberapa orang bisa jadi, yang punya pengetahuan tentang teknologi dan familiar dengan konten yang Anda buat. ya, familiar dengan konten yang Anda buat. Contoh nih, kalau Anda membuat aplikasi sosmed baru untuk menandingi Instagram dan Facebook, maka expert ini adalah mereka, orang yang sehari-hari sering menggunakan fitur-fitur Instagram dan Facebook. Ya, orang ini sering memposting, orang ini sering add friend, follow, dan seterusnya. Jadi, dia ngerti dan paham faksi terhadap aplikasi sosial media. Nah, penting sekali orang ini menjadi expert supaya dia bisa melakukan yang namanya testing atau inspection terhadap produk Anda. Kritik dari expert ini bisa formal atau informal. Formal berkait dengan fitur, teknik, dan sesuatu yang bisa merusak experience users. Nah, ini bentuk-bentuk formal atau informal yang mungkin tidak terkait dengan aplikasi Anda. Tapi bisa jadi ada potensi mengganggu aplikasi Anda. Dan ada dua nanti yang kita bahas ya, heuristic evaluations dan walkthrough evaluations. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, saya bahas yang pertama, heuristic evaluations. Heuristic itu gampangannya adalah aturan main, atau rule of thumb, atau guideline yang sangat luas tentang bagaimana cara mengevaluasi suatu user interface. Jadi, menurut Jacob Nielsen, berdasarkan pengalamannya dia, Jacob Nielsen adalah suatu bapak UIUX yang sangat terkenal, dan dia yang mengembangkan HCI, sampai modern saat ini, sejak tahun 1990. Dia mencetuskan yang namanya heuristic evaluations berdasarkan 249 kasus yang dia jumpai pada saat awal-awal tahun 90-an hingga sekarang. Dan heuristic evaluations ini telah mengalami berbagai macam revisi karena untuk mengadopsi perkembangan teknologi dan zaman. Jadi, nanti ada heuristic untuk user interface smartphone, heuristic untuk wearables, heuristic untuk virtual world, heuristic untuk game. Nanti saya akan demokan beberapa contoh-contohnya. Oke, jadi prinsipnya, heuristic evaluations adalah aturan-aturan untuk mengevaluasi sebuah user interface aplikasi. Oke, atau produk, atau program. Nah, seperti apa heuristic evaluations yang dicanangkan oleh Jacob Nielsen? Di sini, Jacob Nielsen mengeluarkan 10 aturan inspection atau evaluasi terhadap user interface. Oke, kita akan bahas satu-satu ini. Nah, ini sudah versi revisi ya, versi 2014. Visibility of system status, match between system and reward, user control, dan seterusnya. Kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah visibility of system status. Oke, dan di sini, apa itu maksudnya? Sistem atau aplikasi atau software harus terus memberikan feedback secara jelas tentang status yang ada saat ini. Oke, jadi user tidak boleh menebak-nebak sistemnya sedang apa. User harus tahu berapa lama dia harus menunggu atau dia harus tahu kondisi sistem saat ini seperti apa. Oke, bisa berupa persistent feedback. Seperti contoh ya, di HP Anda ada indikator Wi-Fi, indikator baterai. Ini kan nggak hilang ya, ini selalu nongol di layar smartphone kamu ketika dibuka. Dan indikator ini memberikan feedback kepada saya kalau signal Wi-Fi-nya jelek atau baterai-nya mau habis. Oke, atau bisa juga feedback yang diberikan kepada user apabila user melakukan sesuatu. Oke, nah, contohnya yang paling gampang adalah kalau kita naik lift. Oke, feedback yang kita dapatkan ketika menekan tombol lift, misalkan saya mau naik lantai 8, maka tombol tersebut menyala, menunjukkan bahwa lift akan berhenti di lantai yang tombolnya menyala. Oke, tidak hanya itu, di bagian atas lift biasanya kita menjumpai layar monitor kecil seperti ini yang menunjukkan panah, bisa jadi ada animasinya, panah atas atau panah turun menunjukkan bahwa lift sedang naik atau sedang turun dan menunjukkan sekarang lift berada di atau sedang berada di lantai berapa. Kadang-kadang ada indikator menunjukkan bahwa liftnya penuh atau tidak penuh. Oke, semuanya itu agar user aware dengan sistem status keadaan saat ini dari suatu produk. Nah, contoh yang lain ya, contoh yang lain ini adalah kalau Anda bikin website atau produk berbasis smartphone selalu beri judul di bagian atas ya, agar user tahu saya ini ada di mana. Oke, kalau memang ada suatu proses yang urut, logik ya, step 1, 2, 3, 4 maka kita harus memberitahu sekarang sudah step berapa. step 2 of 4, step 1 of 4, ada berapa step dan Anda sekarang step berapa. Ini biasanya umum terjadi di online shop, e-commerce, sorry ya, e-commerce website di mana step 1, review chart Anda, step 2, masukkan alamat pengiriman, step 3, masukkan pembayaran, step 4, check out atau apa namanya, submit gitu ya. Jadi, ada 4 step untuk melakukan proses pembelanjaan di sebuah e-commerce. Nah, ini penting sekali. Kemudian bisa jadi Anda menambahkan namanya, harus menambahkan namanya breadcrumbs. Saya pernah bicara panjang lebar tentang breadcrumbs di materi sebelumnya ya, yang pasti breadcrumbs ini menunjukkan sekarang ini saya ada di mana. Terutama untuk website yang hirarkinya cukup dalam. Ya, contoh, sebuah website e-commerce, Best Buy ya, punya katalog komputer and tablets, di dalamnya ada monitor, ada macam-macam lagi, misalnya ya, terus di dalamnya ada all monitor, seperti itu. Ya, jadi kita bisa memberitahu user kita sekarang berada di mana. Oke. Jika aplikasi Anda membutuhkan waktu yang lama untuk memproses sesuatu, misalkan mengupload data ke server, atau mengkalkulasi yang perhitungannya memakan waktu yang lama, maka Anda harus memberitahu user bahwa ada proses yang sedang berjalan. Oke. bisa berupa dialog pop-up, atau hanya sekedar menggunakan text, progress bar, atau indikator lainnya, ya. Kalau diberi animasi lebih baik lagi, supaya user ngerti keadaan sistem sekarang ini, ya. Kenapa? Kalau misalkan Anda punya suatu proses, Anda punya suatu tombol, kalau tombolnya di-klik, ada suatu proses yang lama, bisa makan waktu 1 menit, 2 menit, tapi Anda nggak kasih feedback, nggak kasih visibility, sistem status kepada user, maka user akan mengira bahwa tombol ini tidak bekerja. Di-klik, nothing happened, di-klik, klik, 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 juga tidak terjadi apa-apa. Padahal di balik layar, ada proses yang lama yang sedang berjalan. Nah, ini yang penting sekali. Oke. Untuk proses yang lama, dan Anda bisa memberitahu user kapan selesainya, sangat berarti sekali, kalau Anda bisa menampilkan namanya progress bar. Oke. Jadi, ada indikator, berapa persen saat ini, dan tinggal sisanya berapa persen. Paling gampang adalah kalau Anda mendownload file dari internet, Anda akan lihat progress bar, seberapa lama selesainya, atau meng-copy beberapa file yang besar ke dalam komputer Anda, atau menginstall software. Itu beberapa contoh-contoh klasik untuk visibilitas sistem status, juristik nomor satu. Oke. Apabila prosesnya selesai, maka kita bisa menampilkan pesan bahwa proses telah selesai dilakukan. Oke. Itu, teman-teman, heuristic evaluations yang pertama. Oke. Visibility system status. Heuristic evaluation yang kedua adalah match between systems and real world. Oke. Sistem yang Anda bangun harus berbicara dengan bahasa user. Apa ini bahasa user? Nanti saya kasih tahu ya. Nah. Dan sistem yang bagus harus mengikuti conventions real world. Ya. Mengikuti kenyataan di dunia. Mengikuti perilaku behavior yang biasanya user lakukan sehari-hari di dunia. Oke. Dan itu harus dilakukan secara natural dan urut secara logis. Seperti apa? Saya kasih lihat. Speak the user language yang pertama. Oke. Apa bedanya browse products dan search product? Ini main kata-kata aja. Kalau Anda lihat sebuah website, ada tulisan menu ya, tombol yang bisa di-klik, tulisannya browse product, dan ada yang menggunakan search product. Apa artinya? Apakah ini dua hal yang sama? Ya. Teman-teman, hati-hati penggunaan kata-kata. Ya. Jadi, browse product itu artinya kita nggak ngerti, kita nggak tahu mau cari apa, saya cuma kepengen lihat-lihat aja. Ini sama kalau di dunia nyata, kita ke toko baju, saya nggak ada bayangan mau beli baju apa, saya cuma kepengen browsing-browsing aja. Pengen lihat-lihat baju aja. Ya. Kalau tertarik ada yang saya ingin beli, saya akan beli gitu ya. Kalau tidak tertarik, ya sudah. Saya cuma browsing aja. sedangkan search product itu bagi mereka yang sudah tahu apa yang mereka cari. Mereka sudah tahu, oh, aku ke toko baju, mau beli baju warna hitam. Jadi, masuk ke toko tersebut, langsung tahu apa yang dia cari. Jadi, ini perbedaan yang penting. Brows product dan search product. Oke. Contoh yang kedua, saya mau bikin contact us. Contact us atau halaman staff, ya. Halaman staff ini berisi berbagai macam kontak dari masing-masing staff di website saya. Ini anggap lah sebuah website. Menunya apakah diberi nama staff directory atau meet and greet. Oke. Meet and greet memang terdengar keren, gitu ya. Terdengar fantastik dan menarik, gitu ya. Cuma, ini adalah kata-kata yang ambigun. Meet and greet ini bisa jadi suatu event. Betul ya? Oh, ini ada suatu event di mana kita bisa bertemu dengan staff-staff, gitu ya, meet and greet. Padahal yang dibayangkan user adalah saya kepengen cari kontak dari staff tersebut. Kalau user melihat meet and greet, dia pikir ini adalah sebuah acara. Jadi, ini ada misinterpretasi konten dari yang disampaikan. Jadi, staff directory is much better rather than meet and greet kalau mengacu kepada user language untuk kontak staffnya. Jadi, staff directory untuk halaman yang menyajikan informasi kontak staff tersebut. Oke. Yang ketiga adalah checkout versus submit order. Ini biasanya kita jumpai di website e-commerce. Ya. Di bagian akhir setelah saya memasukkan macam-macam ke dalam keranjang belanja dan saya mau menyelesaikan pembayaran, kata-kata buttonnya mau check out atau submit order. Oke. Check out is much preferable. Karena apa? Karena hampir di semua e-commerce ya menggunakan kata-kata check out yang sama. Jadi, artinya kita mau keluar menyelesaikan pembayaran ya. Istilahnya check out. Bukan submit order. Oke. Ini perbedaan mendasar tentang speak the user language. Jadi, artinya pilihlah bahasa yang familiar, yang to the point, yang jelas maknanya, bukan menimbulkan interpretasi yang beragam. Oke. Ini yang penting tentang bagaimana speak the user language. Kemudian, yang kedua saya akan berbicara adalah yang ini ya, real world conventions. Anda lihat button dibuat seperti button. Kenapa? Di dunia nyata kita menjumpai banyak button. Tombol keyboard, tombol cetekan lampu, gitu ya. Di mana kita bisa lihat secara visual. Oke. Secara visual, tombol itu bisa ditekan, dan seterusnya. Cuma, harap diperhatikan ada beberapa button yang sekarang sudah menjadi convention, menjadi kebiasaan dan diterima oleh semua orang. Button yang tanpa border, misalkan. Anda bisa lihat guideline dari material desain untuk Android atau guideline dari user interface-nya punya app store, punya iOS, nah, di sana ada beberapa button yang borderless, tidak punya border, tidak punya background, bahkan hanya seperti link. Nah, ini menyalahi real world convention. Cuma, karena sudah terbiasa, artinya sudah diakui banyak orang dan semua orang belajar hal yang baru, membiasakan diri dengan hal yang baru. akhirnya ini tidak masalah. Kemudian, menu choices, jika Anda melihat banyak menu seperti yang di samping kanan ini, diurutkan berdasarkan logikanya, berdasarkan urutan logisnya. Jadi, yang bagian atas, misalkan ini contoh saja, adalah untuk memanipulasi order kita. Membuat order baru, menduplikat, mengedit, dan delete ini sesuatu yang berhubungan dengan order kita. Bagian yang tengah ini adalah tentang harga, kemudian bagian yang bawah adalah tentang kredit, dan ini yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh untuk mengkategorikan menu-menu yang kalau Anda punya banyak menu, silakan kategorikan urutannya secara logis. Jangan lompat-lompat. Oke, profile di atas, di bawahnya ada sign out, di bawahnya ada edit order, ini sangat buruk sekali. Oke, saya contohkan lagi real world application conventions tentang aplikasi untuk membaca buku. Aplikasi yang membaca buku, entah itu di iPad atau di tablet Android, akan mengadopsi cara orang membaca buku di dunia nyata. Kita baca buku di dunia nyata, membuka halaman, kadang-kadang kita ngasih bookmark di dalamnya, kadang-kadang kita kasih stabilo, nanda yang penting-penting, itu semua diadopsi oleh aplikasi di tablet. Seperti Anda lihat di sini, kita bisa memflip buku seperti layaknya orang memflip buku di kenyataan. Kemudian di bagian ini Anda bisa lihat orang, user bisa namanya membukmak, itu ada tombol bookmark, untuk membukmak halaman, dan untuk menstabilo, sayangnya tidak dimunculkan di sini, kita bisa meng-highlight beberapa tulisan dengan mudah, layaknya kita menstabilo. Caranya adalah disentuh, kemudian diswap, kalimat-kalimat yang ingin disstabilo. Oke, itulah yang dinamakan dengan match between system and real world. Oke, jadi usahakan sistem yang Anda buat, flow yang Anda buat, mencitrakan, meng-simulasikan behavior yang user lakukan di dunia nyata. Oke, kemudian yang ketiga adalah user control and freedom. Oke, user control and freedom ini maksudnya apa? Kita harus memberikan user suatu kesan bahwa user memegang kendali terhadap sistem yang dijalankan. Bahasa gampangnya adalah tolong beri yang namanya undo dan redo. Oke, undo dan redo. Oke, coba saya akan kasih lihat suatu gambaran yang sederhana. Oke, setiap browser punya tombol back dan tombol forward. Coba Anda bayangkan sesaat, kalau misalkan di browser tidak ada tombol ini, artinya Anda tidak bisa back, Anda tidak bisa forward. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda harus confident, percaya diri, kalau klik link pasti benar. Submit data, submit data, pasti benar. Anda klik sesematu di website tersebut, Anda punya kepercayaan diri, oh ini pasti benar. Kenapa? Karena tidak bisa di-undu. Tidak bisa di-back. Jadi, sangat fatal sekali. Suatu sistem yang tidak usernya tidak punya kontrol dan kebebasan. Oke, jadi selalu berikan namanya back atau redo atau undo. Contoh yang lain adalah aplikasi filter foto. Oke, coba bayangkan aplikasi filter foto, saya rasa ada banyak sekali ya di Playstore, Anda bisa coba macam-macam. Dan yang terkenal sekarang adalah FaceApp. Misalkan ya, saya ambil contoh FaceApp. Misalkan, bayangkan, di aplikasi FaceApp, Anda tidak bisa mengandu atau meng-cancel hasil manipulasi fotonya. Jadi, Anda pelik filternya, pencet, foto Anda berubah, dan tersimpan. Bagaimana? Ya, jadi, orang akan takut. Intinya adalah orang akan takut mengklik atau menyentuh atau menggunakan aplikasi tersebut karena takut sesuatu yang salah. Jadi, harus hati-hati. Nah, ini artinya user tidak punya kontrol kerana aplikasi tersebut. Example yang lain adalah match the flow of pages to the flow of user past. Jadi, tugas user A, B, D, E, dimiripkan dengan yang Anda buat di aplikasi. Kemudian, kalau ada suatu aksi yang berbahaya, suatu aksi yang berbahaya, Anda kasih confirmation dialog seperti ini. You have unsafe changes, safe changes before continuing, yes, no. Ini contohnya kalau saya buka, ngetik-ngetik di Microsoft Word, terus saya nggak sengaja atau memang sengaja ya, ngeklik close button dan belum saya simpan, mungkin akan muncul dialog seperti ini. Contoh yang lain, Anda mau transfer duit 500 ribu ke orang tua atau teman Anda, tapi nolnya kelebihan satu. Begitu Anda submit, send, biasanya akan muncul confirmation dialog. Apakah Anda nominal benar yang ditransfer dan ini tujuan transfernya apakah sudah benar. Gitu ya. Bahkan ada beberapa yang apa namanya, ini ya, men-spell, menuliskan nominalnya secara kalimat. Anda akan men-transfer 5 juta. Gitu ya, misalkan. kemudian, allow user to reduce data entry time by copying and modifying existing data. User bisa meng-copy-paste dari data yang pernah di-entry sebelumnya atau sistem secara cerdas. Secara cerdas mem-fill in data tersebut. Mau tahu yang paling gampang? Mungkin yang paling Anda sering jumpai adalah form registrasi. Oke, form registrasi di mana-mana itu isinya agak mirip-mirip. Ada email, username, password lah, lalu ada apa lagi? Ada address, ada macam-macam ya. Browser biasanya punya fasilitas untuk menyimpan informasi yang Anda pernah isikan di dalam form. Dan browser, kalau Anda mengaktifkan fitur ini, maka waktu Anda diberi form registrasi, langsung keisi datanya. Nah, ini bisa mereduce waktu dan kesalahan yang kemungkinan terjadi bila disambit. Ya, artinya kita punya kontrol terhadap aksi kita. Oke, allow user to easily undo action, for example, remove from chart, artinya, ini contoh kasus di e-commerce, saya masukkan ke keranjang belanja, kalau saya nggak suka, saya batal, saya bisa meng-cancel, mendelete, atau mengurangi kuantiti dari produk tersebut. In multi-page text, artinya tugas yang lebih dari satu, dan ini harus urut, ini harus kesalahkan, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini, harus ada semacam kontrol, di mana user bisa pergi ke step sebelumnya, misalkan ada yang keliru, jadi ada tombol back dan next, ya, untuk menyelesaikan tugasnya ini secara bebas, mau sebelumnya, atau sesudahnya. Oke, kemudian, heuristic evaluation yang nomor empat adalah consistency and standards, ya, artinya adalah sebaiknya aplikasi yang Anda buat mengikuti konsisten dan, konsisten terhadap standar yang dipakai, ya, ini saya pernah sebutkan dulu, jadi ada dua, dua, ini ya, dua hal yang terkait dengan konsisten dan standar, ada yang internal konsistensi dan external konsistensi, oke, internal konsistensi itu berkaitan dengan, kalau Anda konsisten terhadap, misalkan, tombol submit itu warnanya merah, maka semua tombol submit di dalam aplikasi Anda harus berwarna merah, oke, ini harus konsisten sepanjang aplikasi Anda, oke, kalau external konsistensi itu contohnya adalah shopping chart, logo shopping chart di mana-mana, di website manapun, atau di aplikasi manapun yang e-commerce, selalu diletakkan di ujung kanan atas dan ikonnya apa? Keranjang belanja, oke, kalau Anda melanggar aturan ini, kebiasaan ini, makanya menyebabkan user belajar hal yang baru dari aplikasi Anda, dan itu sebaiknya diminimalkan, kecuali Anda punya alasan yang lebih baik, kecuali Anda bilang, oh, saya punya desain yang lebih baik daripada ikut orang lain, ya, tapi yang pasti user harus belajar hal yang baru, dan harus membiasakan terhadap aplikasi Anda, nah, gampangannya atau mudahnya untuk aplikasi yang baru Anda buat, ikutilah standar atau konsistensi dari aplikasi yang lain, loh, bagaimana saya cara taunya konsistensi aplikasi lain, Anda paling gampang adalah mencoba aplikasi tersebut, contoh saya mau bikin sosmed, coba Anda download, gunakan sosmed app yang lain, Anda pelajari letak tombol button add friend-nya di mana, terus informasi di sebuah profil teman itu seperti apa, apa yang bisa kita lakukan dalam sebuah posting message, dan seterusnya, good examples yang lain adalah match the description of titles and headers with the links that point to them, jadi, ada link, misalkan ini website ya, ada link, kalau judulnya adalah contact us, kalau saya klik contact us-nya, ternyata dilempar ke halaman our staff, nah, ini kan gak match, jadi ini gak match, jadi orang bingung, loh, ini kok judulnya contact us, tapi kok lemparnya our staff, ternyata di dalam our staff itu kita ada dikasih halaman contact juga, di dalamnya, nah, ini gak pas, artinya link sama yang dituju harus sama, oke, use a familiar page layout, ya, misalkan, page layout ya, biasanya ini ya, biasanya navigasi diletakkan di kiri atau di atas, oke, dan, ada juga website yang di kanan, nah, ini, ini preferensi sebenarnya, ya, preferensi kebiasaan user untuk mengakses hal yang sama, only use attention getting technique for exceptional condition or for time dependent information, attention getting teknik ini sesuatu teknik yang dipakai untuk mendapatkan perhatian user, misalkan sesuatu yang penting, paling gampang ya, misalkan, di inbox email Anda, itu selalu ada angka, gitu ya, menunjukkan berapa unread message yang belum Anda baca, contoh yang lain, di aplikasi Anda mungkin, Gojek, GoPay, atau aplikasi yang lain, itu ada yang namanya notifications, notification page, di mana, icon notification page-nya akan diberi tanda seru, merah, artinya adalah, ada notifikasi penting yang belum Anda baca, belum Anda perhatikan, itu contoh-contoh attention getting technique, dan, kemudian yang nomor empat ya, nomor empat adalah konsisten terhadap apapun itu, penamaan, nama tombol, kemudian penyebutan ya, penyebutan user, harus sama, misalkan Anda menyebut user dengan kata Anda, harus pakai Anda, jangan di tengah-tengah, ganti kamu, ganti nama orang, dan seterusnya, jadi penyebutan harus sama dan konsisten, oke, dan mengikuti industri standar untuk penamaan button atau link ya, Anda tahu bedanya apply dan save, nah, ini dibaca sendiri ya, apply dan save, yang incorrect term to use adalah go set, submit, update, save, apply, go set, update, update untuk yang save, ya, ini kaitannya tentang, kalau dipencet, pindah halaman atau enggak, gitu ya, nah, sama-sama nge-save-nya, tapi, either pindah halaman, atau, user masih bisa stay di halaman untuk mengedit, atau pindah halaman, biasanya, submit, ya, atas submit, digunakan, untuk mau, ngirimkan data kita ke server untuk disimpan, lalu kita berpindah halaman, oke, yang kelima, dari heuristic evaluations, adalah error prevention, error prevention, ini adalah suatu sistem, di mana, mencegah user, melakukan error, lebih baik mencegah user, melakukan error, daripada apa, membenarkan error, yang sudah terjadi, karena untuk betulan error, yang sudah terjadi, itu tidak mudah, oke, contoh, saya ngirim email, contoh nih, lalu, lupa ngasih attachment, kita send, ternyata, email tugas nih, ke dosennya, Pak, ini PR saya, sudah selesai kerjakan, saya submit, lupa ngasih attachment, berhari-hari-hari, mendekati hari H, dosennya tanya, lo ini attachmentmu mana, kalau nggak ada, nah ini, ini yang berbahaya gitu ya, jadi, saya lupa attachment, Gmail sudah cukup cerdas, jadi, kalau Anda ngetik, di body text emailnya, Pak, ini attachment tugas saya, waktu Anda pencet submit, dan, tidak ada attachment di sana, Gmail akan mengingatkan, mengasih warning, are you sure you want to send, email, without attachment, nah, ini cukup keren, salah satu, salah satu fitur dari Gmail, oke, jadi, di error prevention adalah, mengeliminasi, kondisi-kondisi, yang bisa menyebabkan error, jadi, Anda cek, flow aplikasi Anda, bagaimana yang bisa menimbulkan, kerusakan yang fatal, kerusakan yang sangat, buruk, kalau dilakukan on user, dan kalau error, oke, contoh, ada form, formnya, macam-macam diisi, ada satu bagian yang penting, yang harus diisi, NRP misalnya, dan user lupa ngasih NRP, kalau itu nggak diisi, maka sistemnya kacau, semua, atau usernya tidak bisa terlink, dengan data mahasiswa, nah, ini contoh yang, yang server damage, oke, nah, bagaimana cara membuat aplikasi, atau sistem yang, error prevention, seperti ini, yang pasti adalah, Anda bisa gunakan filter, atau, form filter, ya, untuk mereduce, input error yang dilakukan oleh user, artinya, auto-checking untuk, inputan user, oke, contoh nih, bisa dilihat di tabel ini, range check, misalkan, mengisi tang bulan, dari 1 sampai 12, kalau user ngisinya min 1, ya, otomatis, kita tidak bisa submit formnya, harus dibetulin dulu, oke, presence check, type check, oke, length check, dan seterusnya, oke, nrp, nrp, nrp punya, jumlah, kode, jumlah kode, yang ada batasnya, dan setiap kode itu, sudah maksudnya, dan ini Anda bisa cek juga, untuk menjaga user, mengisi nrp, secara acak, atau ngawur, oke, namanya validation check, ini salah satu, hal yang bisa dilakukan, untuk menjaga user, melakukan error, contoh yang lain, saya pernah, saya mau masuk sebuah website, di mana user, website tersebut, atau aplikasi tersebut, meminta credential, account saya, lalu saya mencoba, memasukkan, username password, error semua, diomong, salah password lah, salah emailnya, ya sudah, saya give up, mungkin saya lupa, saya tidak pernah, bikin account di sini, lalu saya coba registrasi, waktu saya registrasi, saya masukkan email saya, waktu password, baru saya pencet enter, muncul message yang sama, kayak begini, ngomong apa, eh, emailmu sudah pernah terdaftar, di sistem ini, oke, kamu mungkin lupa password, ini tombol untuk mereset passwordmu, nah ini, cerdas ya, sistem yang cerdas, seperti itu ya, itu, jadi, mencegah user, melakukan registrasi double, kalau, kalau sistem tidak ada pencegahan begitu, maka bisa jadi, saya punya double account, di dalam aplikasi tersebut, nah ini contoh-contoh, sederhana saja, tentang error prevention, ya,